Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi Yang insyaallah akan menemani Antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas Seperti biasa 3 pertanyaan Yang akan kita kupas bersama-sama Jawabannya dengan para narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat fakir dalam kirmuannya Nah sebelum saya bacakan Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan Saya ingin menyapa Terlebih dahulu sahabat keluarga muslim Apa kabarnya hari ini Di bulan Februari ini 2023 Sudah memasuki bulan kedua Persiapan Ramadan ya Kurang lebih Tidak sampai 2 bulan lagi kita Menuju bulan suci Ramadan Persiapan-persiapan apa yang sudah teman-teman lakukan Semoga Ini ya Lebih matang Jaga kesehatan Jangan sampai sakit-sakitan nanti Menghadapi bulan puasa Di segmen yang pertama ini Kita akan membahas tentang Sholat teman-teman Namun sholat yang seperti apa ya Sebelum saya bacakan Pertanyaan pertama Saya ingin Mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari Sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik untuk Pertanyaan yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana menyikapi Suami yang tidak mau sholat Mohon pencerahannya Ustadz Ma'asyurul muslimin Wal muslimat Rahimani Warahmatullahi Tentunya kita menyadari Dan tahu Mengimani bahwa Sholat itu merupakan Wajib hukumnya Atas setiap kaum muslimin Ini hukumnya wajib Jangan pernah sekalipun Kita meninggalkan sholat Bagaimanapun keadaan kita Bagaimanapun sakit kita Sesibuk apapun kita Tetap wajib Kita menjaga sholat kita Dan jangan pernah Kita remehkan Sholat tersebut Karena ketika kita Mengatakan Ash'hadu Alla ilaha illallah Wa ash'hadu Anna muhammad Rasulullah Maikrarkan syahadat kita Syahadat kita Maka kewajiban kita Berikutnya adalah Kita wajib Mendirikan sholat Lima waktu sehari semalam Tak boleh kita tinggalkan Begitu banyak Hadis Nabi S.A.W. Yang memerintahkan Kepada kita Untuk menjaga sholat kita Apalagi Al-Quran Ya banyak sekali Ayat-ayat yang menunjukkan Bahwa sholat hukumnya Adalah Wajib Kemudian Ya sehingga Ya meskipun dia wajib Ketika ada orang Yang punya ujur Dia sakit Ya umpamanya Tak bisa menggunakan air Allah membolehkan Menggunakan debu Bertayamung Menunjukkan apa Tetap wajib Dia laksanakan sholat tersebut Tak mampu dia berdiri Silahkan dengan cara Dia duduk Atau dengan cara Dia berbaring Yang intinya adalah Sholat Bagaimanapun Kondisi kita Wajib kita melaksanakannya Dan jangan pernah Kita meninggalkannya Nah sekarang masalahnya adalah Seorang istri Insya Allah dia paham Maka dia mendirikan sholat Dia jaga lima waktunya Tapi masalahnya adalah Suami dia Yang juga seorang muslim Tidak mengerjakan sholat Nah bagaimana sikap seorang istri Pertama Ya tentunya Seorang istri Hendaklah bersabar Hendaklah bersabar Ketika dia melihat Suami tidak mengerjakan sholat Atau sholatnya bolong-bolong Kadang sholat Kadang tidak Maka bersabarlah dia Kemudian Hendaklah dia mendakwahi Menasihati Suaminya dengan cara lemah lembut Ini merupakan kesempatan bagi dia Dia katakan kepada suaminya Ingatkan bahwa sholat merupakan Hal yang wajib Dengan cara yang hikmah Bukan dengan cara yang kasar Ataupun dengan cara yang merendahkan Jangan Tapi dengan cara yang hikmah Dan lemah lembut Kenapa? Semoga saja Allah SWT Memberikan hidayah kepada suaminya Melalui nasihat yang dia sampaikan Bukankah Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis Satu orang saja yang mendapat hidayah Melalui perantaramu Maka lebih baik daripada Untuk yang merah-merah Besar sekali pahalanya Kalau seandainya ada orang yang mendapat hidayah Dari Allah Melalui perantara dakwah kita Melalui perantara nasihat kita Maka ini merupakan Kesempatan bagi seorang isteri Untuk mendakwahi suaminya Kemudian tak lupa pula Dia berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Jadi selagi suaminya tetap baik kepada dia Mau memberi nafkah Dan tidak kasar Dan dia tahu bahwa sulat hukumnya wajib Tapi dia malas Mengerjakannya Hendaklah seorang isteri bersabar bersama suaminya Dan tetap dia menesihati suaminya tersebut Dan berdoa kepada Allah SWT Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Wallahu ta'ala alam Iya Syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya teman-teman Nah buat teman-teman yang sudah menikah Dalam hal ini Pertanyaannya suami ya Ini suami yang tidak mau sulat Sebagai catatan teman-teman Solat itu wajib Solat itu wajib Jadi gak ada alasan sebenarnya Untuk kita meninggalkan solat Ya kalau bahkan Sangking pentingnya solat Dalam keadaan sakit pun Kita gak bisa berdiri Kita tuh disuruh duduk Kalau gak bisa duduk ya kita berbaring Ya kalau gak bisa dalam kondisi berbaring Kita pakai isyarat Itu sangking pentingnya solat tuh teman-teman Wajibnya solat itu Nah Buat para suami Atau buat para pemimpin rumah tangga Seharusnya ini menjadi hal yang Kita utamakan ya Karena kita tuh sebagai Seorang suami harus menjadi contoh Bahwasannya Kita di rumah Kita sampaikan Bahwasannya ke keluarga kita Ke istri kita Solat itu wajib Jangan sampai Kita pula yang meninggalkan solat Seperti itu Nah tapi dalam kasus ini Suaminya yang tidak mau solat Maka sebagai seorang istri Nasihatin Kita nasihatin Nasihatin suaminya Bahwasannya Terus-terusan nasihatin Tapi jangan di Apa ya Dengan emosi Kalau dengan emosi Malah jadi meledak-ledak nanti rumah tangkanya Tapi ini dengan kelambutan Dengan cara yang baik Dengan cara yang ahsan Agar Ya walaupun Tidak hanya sekali ya Mungkin bisa berkali-kali Agar suatu hari kita doakan Semoga Dia bisa mendapatkan Mendapatkan petunjuk ya Semoga dia Entah lewat mimpi Atau bagaimana caranya Semoga dia bisa berubah Itu Ya saya doa seorang istri itu Masya Allah Jadi kita doakan terus Doakan terus suaminya Agar dia Bisa rajin lagi solat Dan tidak meninggalkan lagi Solat dan Ibadah-ibadah lainnya Semoga terserahkan Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Kalau kita sebagai Pengelola wakaf Al-Quran Apa hukumnya Apabila kita Mendapatkan persenan Dari wakaf tersebut Sahabat kurang muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi di segmen yang pertama Kita sudah membahas Tentang Seorang Suami Yang tidak mau solat Nah itu bagaimana Menyikapinya ya Buat teman-teman Apabila Yang mengalami Konflik Atau Permasalahan yang sama Dan ketinggalan tadi Jawaban di segmen yang pertama Jangan khawatir Nanti bisa subscribe-sekan Di channel Youtube Salam Televisi Dan di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Tentang wakaf teman-teman Ya Tentang wakaf Nah Ada apa nih Dengan wakaf ya Sebelum saya bacakan Pertanyaan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Agar kami bisa terus Mengudara di tengah tanggungan Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Jadi segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Kalau kita sebagai pengelola Wakaf Al-Quran Apa hukumnya Apabila kita mendapatkan Persenan dari wakaf tersebut Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Jika seseorang Mengumpulkan donasi Ataupun wakaf gitu kan Donasi sodakoh Ataupun wakaf Ataupun yang lainnya Perlu diperhatikan Hal-hal berikut Pertama Akatnya harus jelas Dari orang yang Si mutabah rialnya Pendonasinya dengan Petugas di lapangan Ini kadang-kadang Memang terjadi hal syubah Kita umpamanya Membuka donasi Kita katakanlah Donasi untuk ini Pertama harus ada Kejujuran dari orang Yang membuka donasi itu Ketika donasi itu Memang sudah terpenuhi Harus diumumkan juga Harus disampaikan ke publik Bahwa donasi itu ditutup Kenapa? Karena yang Dana yang dibutuhkan Sudah selesai Satu Jadi harus ada kejujuran disitu Yang kedua Harus disampaikan Kalau memang kita sebagai pengelola Dan itu memang kita Membutuhkan dana operasional Sejatinya kan Kitalah berusaha Untuk Dana operasional itu kan Supaya memang Impak dari Orang-orang itu Benar-benar teraksana Kepada Yang ditujukan Tetapi ketika memang kita Butuh Kita sampaikan aja Kepada mereka ini Bahwa kita memang Butuh Apa namanya ini Uang operasional Sampaikan Mungkin 2% Dari donasi yang disampaikan Itu akan dipotong Untuk Keperluan Dana operasional Dan itu Terbuka saja Istilah orang Orang jujur itu Nasibnya akan Mujur Disampaikan Sedari awal Nah Kembali ke masalah Wakaf Wakaf tadi Wakaf itu kan Kalau kita kembali kepada Istilah syar'inya Menahan Menahan Satu benda Satu harta Yang manfaatnya Boleh digunakan Manfaatnya Boleh digunakan Contoh diwakafkan Tanah Tanah itu Bisa diusahakan Diambil hasilnya Silahkan Siapapun itu Termasuk mungkin Orang yang dulunya Penggagas Orang yang mungkin Apa namanya ini Orang yang mungkin Menjadi Perantara lah Wakaf itu ada Dia boleh mendapatkan itu Boleh Yang begitu Yang hasilnya Maksudnya Bukan harta wakafnya Diambil separuh sama dia Itu gak boleh Karena itu Mengkhianati Daripada Niat orang yang berwakaf Contoh dia wakafkan Dua hektare Ada orang berwakaf Dua hektare Lalu karena dia menjadi Perantara waktu itu Dia mengusahakan Wakaf itu ada Dia mengambil Sepertiganya Atau setengahnya Satu hektare untuk dia Itu gak boleh Tetapi ketika itu Dua hektare itu Diusahakan Mendapatkan hasilnya Maka tidak mengapa Hal demikian Yang mengapa itu Ketika dia mengambil Dari harta wakaf itu Dijadikan untuk Milik pribadinya Dijualnya kah Diapainya kah Ini gak boleh Tapi ada pun hasil dari itu Atau dia pun menikmati Apa namanya ini Manfaat Dari harta wakaf itu Maka tidak mengapa Dan demikian Wallahu ta'ala Iya Ini dana umat Dan tadi disampaikan oleh Rasid bahwasannya Kalau seandainya Kita membutuhkan Operasional dalam Menyalurkan Al-Quran tersebut Misalnya Kita sampaikan saja Di akad tersebut Bahwasannya Misalnya Di wakaf Al-Quran Sekian Dan itu sudah termasuk Biaya operasional Nah itu disampaikan saja Jadi Tidak ada istilahnya Kita Membagi yang Berbeda hal lagi Gitu teman-teman Ya Ya kurang lebih Seperti itu Nah Apalagi ini Kita mengambil Persenan tadi itu Untuk kepentingan pribadi Nah ini tidak boleh Teman-teman Kecuali memang Tadi sudah kita transparan Kita sampaikan bahwasannya Ada untuk Biaya operasional Dalam menyalurkan Dalam hal ini Wakaf Al-Quran ya Ada biaya operasionalnya Itu kalau kita sampaikan Dan Umat Atau masyarakat Yang sudah Berwakaf Mempercayakan pada kita Maka dia sudah setuju Dengan akar tersebut Bahwasannya Dengan Nominal yang Sedemikian rupa Itu sudah termasuk Dengan biaya operasional Yang akan kita jalankan Nantinya Seperti itu Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana ter Di program Halo Ustaz Ustaz Apakah hijab kobul Bisa diwakilkan Karena mempelai lelaki Seseorang yang Tunawicara Mohon Penjelasan Dan nasihat Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Dua segmen Yang kita lalui tadi Kita sudah membahas Tentang yang pertama Tentang seorang suami Yang tidak mau sholat Kemudian yang kedua Adalah apakah boleh Kita mendapatkan persenan Dari wakaf Al-Quran Nah teman-teman Buat yang Ketinggalan Jawaban dari Dua pembahasan kita sebelumnya Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Hijab kobul Teman-teman Hijab kobul Akad nikah Sebelum saya bacakan detailnya Saya terlebih dahulu Ingin mengajak Untuk terus berdonasi Kesalam Tegi Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 08-5296-67-1046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah hijab kobul Bisa diwakilkan Karena mempelai lelaki Seseorang yang tunawicara Mohon penjelasan Dan nasihat Ustadz Mewakilkan hijab kobul Pada asalnya boleh Dengan diwakilkan Kepada saudara Kepada orang yang diwakilkan Maka secara hukum sah Misalnya Seseorang yang tidak bisa bicara Atau pada asalnya Dikatakan berdasarkan Hadis Rasulullah S.A.W Dikatakan bahwasannya Salah sujidduhu najid Wahazluhu najid Bahwasannya ada Tiga perkara yang mudah Gampang Sederhana Salah satunya yang dikatakan Adalah nikah Adalah pernikahan Jadi bagi yang tunawicara Pada asalnya Boleh atau tidak Yang menerima adalah Tunawicara secara langsung Dengan bahasa isyarat Maka secara hukum boleh Akan tetapi Jika diwakilkan juga Misalnya Karena dia merasa Enggan Atau malu Karena dia sebagai tunawicara Atau bagi orang-orang yang jauh Misalnya Mewakilkan kepada Abangnya Misalnya Untuk menerima Pernikahan itu Maka dikatakan Secara hukum boleh Akan tetapi Sihukuhnya dikatakan adalah Saya menerima nikahnya Atau saya Terima nikah Untuk fulan Bukan untuk dirinya Kalau untuk dirinya Maka jatuh kepada dirinya Tapi kalau untuk fulan Yang mewakilkan Maka secara hukum Iya Syakran jazakallah Heran Ustaz muslim Atas penjelasan dan jawaban Yang masya Allah Sekali ya teman-teman ya Nah ternyata Ijab kabul itu Boleh diwakilkan teman-teman Namun Ketika Akad itu ya Ketika ijab kabulnya itu Ketika akad tersebut Disampaikan Untuk si Fulan Untuk yang Diwakilkannya Bukan untuk dirinya Bukan untuk Yang Ada yang lebih boleh lagi Bahwasannya Seorang yang tunami Cara tersebut Itu tetap boleh Untuk melangsungkan Ijabnya sendiri Ya Maksudnya dia sendiri Tanpa diwakilkan Itu bisa juga Melalui bahasa isyarat Itu boleh Ternyata itu juga boleh Namun Kalau seandainya Tadi Seperti yang disampaikan oleh Seseorang muslim Apabila Seorang ini memang Mungkin merasa malu Atau Ya mungkin minder Atau bagaimana Sehingga ingin diwakilkan Dan ini juga Boleh dan tetap sah Tapi Saya rasa Untuk Hal ini Ini ya Tidak perlu malu lah Buat teman-teman yang Tudang bicara ya Karena Ya kita Inilah diri kita Gitu kan Dan dalam agama kita Juga membolehkan Untuk bahasa isyarat Jadi tidak ada salahnya Untuk mengucapkannya langsung Bahkan kita terlihat keren Ya karena kita beda Dari yang lain Ya semoga terserahkan Buat sahabat keluarga muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 63 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyaridi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Saya pamit undur diri Mohon maaf apabila salah kata Kita akhiri dengan Doa kafratum majelis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!